Ini lokasi di mana Vina dan Eki disekusi. Melihat lokasi pembunuhan Vina dan pacarnya di Cirebon, lahan kosong tak berubah setelah 8 tahun. Kasus pembunuhan terhadap Vina dan pacarnya di kota Cirebon pada tahun 2016 kembali mengingatkan 3 lokasi tragis yang menjadi saksi bisu dari peristiwa tersebut. Jarak antara ketiga lokasi tersebut tidak terlalu jauh, yakni Jalan Perjuangan, Jembatan Talun, dan sebuah lahan kosong di dekat SMPN 11 Cirebon. Jalan Perjuangan, tepatnya di depan SMPN 11, menjadi lokasi para pelaku melakukan pelemparan menggunakan batu saat Vina, Eki, dan teman-temannya melintas menuju Taman Sumber. Jembatan Talun menjadi tempat Vina dan pacarnya, Rizki Eki dipukul hingga terjatuh oleh sekelompok anggota geng motor. Selain itu, lokasi tersebut juga menjadi tempat korban dibuang dan rekayasa kecelakaan lalu lintas diatur. Adapun di lahan kosong, Vina dan Eki dieksekusi dengan kejam. Para pelaku juga melakukan perbuatan keji terhadap Vina. Pada Rabu tanggal 15 Mei tahun 2024, Tribun melakukan kunjungan ketiga lokasi yang menjadi saksi bisu kekejaman geng motor tersebut. Di jalan perjuangan, misalnya, terlihat sebuah bangunan sekolah dengan papan nama bagian depan yang sudah terhapus, serta tulisan nama sekolah di gapura pintu masuk yang sudah pudar. Di depannya, berjejer beberapa pedagang dan ruko yang menjual berbagai macam kebutuhan pokok hingga warung nasi. Namun, tepat di depan, terdapat salah satu ruko kosong dengan gerbang yang berkarat bertuliskan, disewakan. Selanjutnya, di jembatan Talun, terlihat banyak patok kayu penanda kilometer dan rumput liar di sekitarnya, serta pembatas jalan dari jaring-jaring besi. Disinilah pelaku menjatuhkan korban. Lokasi jembatan dari SMPN 11 Cirebon hanya berjarak 1,2 km dengan estimasi perjalanan antara keduanya sekitar 3 menit. Selanjutnya, lokasi ketiga, yaitu lahan kosong tempat Vina dan Eki dieksekusi, terletak di gang Ksatria 1, belakang ruko atau di sebuah gang di depan SMPN 11 Cirebon. Disana, suasana sunyi dan sepi lebih sering terlihat ketimbang keramaian. Hanya warga setempat yang melintas baik menggunakan sepeda motor ataupun berjalan kaki. Rumput liar pun masih tumbuh di lahan kosong tersebut dan beberapa gambar dan tulisan di tembok membuat lokasi itu tak jauh berbeda dengan 8 tahun lalu. Salah satu yang masih ada adalah tulisan, Bapiko. Kasus tersebut, setelah 8 tahun, masih belum selesai. Tiga pelaku, termasuk Eki sebagai pelaku utama, masih buron, sementara delapan pelaku lainnya telah menjalani hukuman. Tujuh di antaranya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, yakni Rifaldi Aditya Wardana, Eko Ramadhani, Hadi Saputra, Jaya, Eka Sandi, Sudirman, dan Supriyanto. Satu lagi, yaitu Saka Tatal, dijatuhi hukuman delapan tahun penjara. Setelah diangkat ke layar lebar, kakak almarhumah Vina, Marliana 33, berharap agar ketiga pelaku yang masih buron dapat segera ditangkap. Terima kasih telah menonton!